Luapan air dari Sungai Kahayan di kawasan Pahandus Sebrang, Palangka Raya yang merendam badan jalan menimbulkan arus deras yang bisa membahayakan para pengendara sepeda motor. Senin sore, ketinggian air yang merendam badan jalan penghubung antara kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas dan beberapa kabupaten di daerah Barito mencapai 30 cm. Dibantu relawan pemandu jalan yang merupakan warga sekitar, para pengendara sepeda motor dan mobil berjalan perlahan saat melintasi badan jalan yang berarus deras. Sebagian pengendara sepeda motor yang takut melintasi lokasi banjir memilih menggunakan jasa pikap dengan biaya Rp20.000 untuk satu sepeda motor sekali jalan. Sementara beberapa pengendara sepeda motor yang nekat melintasi lokasi banjir, sepeda motornya mogok dan terpaksa didorong menuju bengkel. Tidak hanya merendam badan jalan, banjir dengan arus deras juga merendam sejumlah warung dengan ketinggian mencapai 50 cm. Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangka Raya.